Bandara Beoga Puncak ditutup usai KKB tembak pesawat karavan Asian One. Bandara Beoga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah ditutup sementara pasca penembakan pesawat karavan milik Asian One nomor penerbangan PKLTF oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Saat ini aparat TNI Polri berjaga di lokasi. Sri mengatakan aparat berhasil mengamankan pilot pesawat Asian One PKLTF Kap Jonathan. Aparat kemudian memukul mundur KKB dari lokasi bandara. Sri memastikan pesawat yang membawa kargo itu masih layak terbang. Meski demikian, pesawat dievakuasi ke Bandara Moses Kilangintimika, Kabupaten Mimika. Sri menegaskan saat ini aparat TNI Polri tengah berjaga-jaga di lokasi bandara untuk memastikan keamanan pasca teror KKB. Dia juga memastikan status di Distrik Beoga kini siaga satu. Diberitakan sebelumnya, pesawat sipil milik Asian One jenis karavan ditembaki KKB di Bandara Beoga, Kampung Milawak, Distrik Beoga, Puncak. Pesawat ditembaki saat hendak mendarat. Sri menuturkan kejadian itu pertama kali diketahui aparat di lokasi ketika mendengar suara tembakan dari arah ujung bandara dengan jarak sekitar 604 meter. Pada saat itu pesawat Asian One dengan nomor penerbangan PKLTF hendak mendarat, Jumat 14.04 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton